Desta Mahendra Gugat Cerai Natasya Rizky Dedy Mahendra Desta resmi mengajukan gugatan cerai talak kepada istrinya, Natasya Rizky. Gugatan itu diajukan Desta dan telah terdaftar di Pengadilan Agama PA, Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Gugatan cerai tersebut juga dikonfirmasi oleh Humas PA Jakarta Selatan Taslimah. Untuk nama tersebut, Desta benar adanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melawan Natasya. Tutur Taslimah, seperti dikutip dari Detik Hot, Rabu 17.5. Jenis perkaranya permohonan talak yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan jenis perkara cerai talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai dengan termohon dengan nomor perkara 1583 PDT. G-2023 PAJS, sambungnya. Taslimah kemudian menjelaskan Desta selaku penggugat hanya ingin bercerai dengan Natasya. Pembawa acara itu juga disebut bersedia menafkahi Natasya setelah berpisah. Sementara itu, Taslimah menyebut sidang perceraian perdana dengan agenda mediasi akan digelar pada tanggal 29 Mei mendatang. Agenda sidang perdananya nanti pada tanggal 29 Mei tahun 2023, Ujar Taslimah. Desta menikah dengan Natasya Rizky pada tanggal 21 April tahun 2013. Pasangan yang terpaut jarak usia hingga 16 tahun itu kemudian dikaruniai tiga orang anak. Pembawa acara itu juga mendapat gelar Sultan Batuah dari keluarga Natasya yang berasal dari Sumatera Barat, sehingga namanya menjadi Deddy Mahendra Desta Sultan Batuah. Pernikahan yang sudah memasuki usia 10 tahun itu cenderung tidak pernah diterpa isu miring. Desta dan Natasya bahkan memiliki kanal YouTube keluarga serta kerap mengunggah aktivitas mereka bersama anak-anak. Gelagat aneh Desta sebelum gugat cerai Natasya Rizky, netizen, seperti pertanda pasangan suami-istri ini kerap jauh dari isu miring terkait rumah tangganya dan sering menunjukkan kemesraan di beberapa kesempatan. Gugatan cerai yang dilayangkan Desta pun sontak mengejutkan netizen. Hal itu membuat netizen mencium gelagat Desta mengenai rumah tangganya yang sedang bermasalah dari unggahannya saat merayakan Lebaran Idul Fitri 2023. Di unggahan itu, Natasya dan ketiga anaknya memakai pakaian senada sembari berdiri dengan jarak di taman. Natasya dan ketiga anaknya terlihat tersenyum tipis. Berbeda dengan Desta, yang berdiri di belakang dengan jarak yang cukup jauh. Desta berdiri di bawah pohon sembari menyilangkan tangan du depan dada. Terlebih, Desta pun hanya memakai pakaian biasa dan tak seragam dengan kaos polos lengan panjang dan celana jeans hitam. Netizen menyoroti gelagat Desta yang dianggap pertanda rumah tangganya bermasalah. Lebaran ini terasa berbeda. Selamat Idul Fitri 1444H Netizen menyebut bahwa gaya berfoto keluarga Desta dan Natasya serta anak-anaknya jauh dari kata harmonis. Namun, baru tercium sekarang makna dari kata-kata dan gaya berfoto Desta dengan menyebarnya kabar gugatan cerai tersebut. Sadar gak sih bajunya botuna beda sendiri, gak senada gitu, tulis netizen, seperti pertanda, kata netizen. Udah isyarat ya berarti pas di sini, imbuh netizen baju juga beda sendiri, sahut akun lain. Desta dan Caca diketahui terlibat dalam cinta lokasi Chinlock dalam sinetron Si Biang Krok. Setelah menjalin hubungan, pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah pada tanggal 21 April tahun 2013. Hingga saat ini keduanya telah menjalani bahtera rumah tangga kurang lebih selama 10 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, lebih banyak foto bersama keluarga kecil mereka yang diunggah ke media sosial. Kendati demikian, keduanya juga tetap pernah mengunggah kemesraan berdua. Salah satunya saat perayaan ulang tahun pernikahan atau aniversari mereka yang ke-9 tahun. Keduanya terlihat sedang melaksanakan diner bersama, Natasha Rizky sendiri merupakan perempuan yang lahir pada 23 November tahun 1993. Caca adalah seorang model, pembawa acara, pemain film penulis serta pengusaha. Ia memulai kariernya sebagai model di Gadis Sampul pada tahun 2008. Sementara itu, Desta merupakan pria kelahiran tanggal 15 Maret tahun 1977 dan berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pria yang kerap di Sapa Botuna itu adalah cucu seorang seniman sekaligus penulis cerita silat bernama Ho Ping Ho atau dikenal dengan sebutan Asmaraman Sukowati. Penyabab Desta menggugat cerai istrinya Natasha Rizky masih misteri. Namun, tanda-tanda rumah tangga keduanya retak sudah terlihat sejak jauh hari Natasha Rizky kala itu tampak berfoto bersama keluarga besarnya. Mereka terlihat kompak menggunakan pakaian berwarna biru muda. My First Madrasah, tulis Natasha Rizky, yang mengejutkan dalam foto tersebut tak terlihat keberadaan Desta. Sejumlah netizen keheranan karena Desta tak ada di momen penting tersebut, gewe kira gewe doang yang nyariin si Desta tapi gak ada. Desta mana? Aku kira aku doang yang nyari lakinya di mana? Nyari yang gak ada. Beberapa netizen lantas menduga hubungan Desta dan Natasha Rizky sedang tak baik. Aku curiga, dan semoga mereka tetap baik-baik saja. Tuhkan ngerasa ada yang aneh. Sepemikiran gak ada Desta dan di setiap memon Desta bikin acara gitu jarang banget ada cacah. Siapa sangka ternyata dugaan netizen tersebut benar adanya. Di awal keinginan untuk menikah tersebut, Desta sempat tak mendapat restu dari orang tua Natasha Rizky. Orang tua Natasha Rizky melarang kerang menemui Desta hingga menyita HP dan bakal sempat disekap. Pada akhirnya pernikahan tetap terjadi di mana saat menikah keduanya harus menjalani lika-liku rumah tangga. Salah satunya mengenai sikap keduanya berbeda lantaran perbedaan usia mencolok. Pengakuan Desta menyebut jika cacah termasuk orang ngeyel saat dikasih tahu. Hal tersebut kerap memicu pertengkaran di antara Desta dan Natasha Rizky. Desta menyebut dirinya dan Natasha Rizky kerap berbeda dalam banyak hal termasuk selera. Kita tuh selera musik beda, kita tuh yang masuk cuma selera film. Kalau kita nonton film bisa ngebahas film bagus dan udah bosan nontonnya, sisanya perlu penyesuaian, ucap Desta. Sementara itu, meski saat itu masih berusia 19 tahun, Natasha Rizky akhirnya mau menerima Desta sebagai suaminya. Kalau dari aku awalnya, aku tuh biasanya menemukan hal baru gitu yang aku enggak dapetin di sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah kelewat, kayak ada beberapa momen yang enggak aku dapetin tuh, nah aku dapetin di Desta, ucap Natasha. Dalam perjalanan, Desta tetap membebaskan Natasha untuk berkuliah, bepergian bersama teman-teman hingga berkarir di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton!